Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Hebat di seluruh Indonesia. Saya Eli Sulasri SPD dari SMA Negeri Satu Sindang Barang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ini adalah video aksi nyata pelatihan mandiri pada topik penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Pada pelatihan mandiri topik 2, ada dua modul, yaitu yang pertama modul kurikulum, dan yang kedua adalah modul pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu Guru Hebat, mari kita masuk ke modul yang pertama tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Walaupun sampai sekarang belum ada yang mengikat secara universal dari pengertian kurikulum itu sendiri. Kurikulum sangat kompleks dan multidimensi. Kurikulum adalah titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar. Kurikulum itu diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Bapak Ibu Guru Hebat semua. Kemudian, komponen apa saja yang ada dalam kurikulum? Rap Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum. Setidaknya ada empat komponen dalam kurikulum. Yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, yang keempat evaluasi. Komponen tersebut dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid, sampai proyeksi masa depan. Dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Murid di sini adalah sebagai core dari kurikulum itu sendiri. Maka, kemerdekaan murid dalam belajarlah jantungnya pengembangan sebuah kurikulum. Bapak Ibu Guru Hebat. Kemudian, apa peran dan fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum bagi guru untuk memandu dalam proses belajar murid. Bapak Ibu Guru Hebat, peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka sebagai berikut. Satu, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Dua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Kemudian yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Jadi, keberagaman murid kita harus dijadikan pijakan dalam pengembangan kurikulum. Sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kurikulum perlu diubah? Ya, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum ya memang harus berubah. Mengapa? Tentu saja untuk menjawab tantangan zaman, kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Maka, dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut berubah. Sebagai contohnya, terjadinya pandemi COVID-19 saja sudah melulu lantahkan dunia pendidikan sedemikian rupa. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin masif dan tak terkendali. Mana mungkin kita tetap mengajar dengan cara yang sama, dengan cara yang kuno. Tentu itu tidak akan relevan. Pembelajaran juga akan menjadi membosankan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para murid menghadapi zaman yang baru ini? Zaman yang mungkin sama sekali berbeda pada masa kita. Selain itu juga, kurikulum itu harus mempertimbangkan semua kebutuhan belajar muridnya. Bapak, Ibu, Guru, Hebat semua, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum harus terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Bapak, Ibu, Guru, Hebat, kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu kurikulum dalam pembelajaran. Jadi, setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai pada asesmennya. Adanya kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang dikena KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan konteks tua satuan pendidikan, sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. Ada lima prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntable. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bapak, Ibu, Guru, Hebat, tidak terasa ya? Kita akan masuk ke modul yang kedua mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Mari kita sama-sama memahami isi dari modul kedua ini. Bapak, Ibu, Guru, Hebat, dalam modul pembelajaran dengan paradigma baru, kita akan memahami yang pertama, prinsip umum pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran seperti apa yang membantu guru merancang pembelajaran yang bisa mewadahi kebutuhan murid yang beragam. Ada lima prinsip pembelajaran dengan paradigma baru yang dapat diperankan oleh satuan pendidikan dan guru untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Bapak, Ibu, Guru, Hebat, prinsip yang pertama adalah mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Dengan harapan, perbedaan kompetensi dan potensi setiap murid dapat dipasilitasi, sehingga murid mendapatkan hak belajarnya dengan baik. Untuk memahami kebutuhan dan kemampuan murid, guru dapat melakukan evaluasi sebelum proses pembelajaran. Salah satunya adalah assessment diagnostik. Dari hasil assessment diagnostik, guru memahami kebutuhan setiap murid. Kemudian, guru memutuskan menggunakan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan murid yang beragam. Bapak, Ibu, Guru, Hebat, pertanyaannya adalah mengapa harus pembelajaran terdiferensiasi? Karena ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan, gaya, atau minat belajar dari masing-masing siswa. Prinsip yang kedua adalah membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam konteks kelas misalnya, guru melibatkan murid dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Dengan membuka dialog dengan murid, guru membantu murid menemukan dan menumbuhkan motivasi internal mereka, serta kepercayaan dirinya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Prinsip yang ketiga adalah mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keseimbangan kognitif dan sosial emosional menjadi penting bagi murid untuk menumbuhkan budi pekerti. Maka diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang mempertimbangkan perkembangan karakter dan kompetensi murid. Contohnya, guru mengembangkan kecakapan berpikir murid dengan penguatan literasi melalui teks. Guru menumbuhkan kecakapan sosial emosional murid dengan mengapresiasi proses belajar, berempati, bekerjasama, dan sikap saling membantu antar murid. Prinsip yang keempat adalah menyesuaikan konteks kehidupan murid. Murid tumbuh dan berkembang berdasarkan konteks kebudayaan di sekitarnya. Oleh karenanya, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan konteks kebudayaan dan kehidupan di mana murid itu berada. Dan ini selaras dengan fungsi satuan pendidikan yang salah satunya adalah untuk memelihara warisan budaya yang hidup di masyarakat. Sebagai contoh, guru mengenal konteks diri dan lingkungannya. Murid berpartisipasi dalam kegiatan adat budaya sebagai proses belajar murid. Guru menghubungkan murid dengan sumber belajar yang ada di sekitarnya. Misalnya, komunitas sebagai mitra belajar. Prinsip yang terakhir adalah mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Murid merupakan generasi penerus masa depan yang akan menjaga dan mengisi keberlanjutan kehidupan. Isu-isu dan tantangan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Dapat menjadi konten atau materi yang mendorong murid memiliki beberapa kompetensi untuk turut berkontribusi menghadapi isu-isu dan tantangan tersebut. Maka penting bagi guru untuk membangun kesadaran murid pada masa depan yang berkelanjutan. Misalnya, guru membantu murid menemukan pemahaman yang bermakna dan relevan bagi dirinya saat ini dan untuk masa depannya. Mari Bapak Ibu Guru Hebat buat anak didik kita siap menyongsong masa depan sesuai jamannya. Bapak Ibu Guru Hebat setelah kita memahami prinsip umum pembelajaran mari kita memahami CP atau capaian pembelajaran. CP adalah kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. CP setara dengan KI atau kompetensi inti dan KD atau kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Sedangkan kurikulum prototipe yang mengusung konsep merdeka belajar CP pun disusun dengan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan murid sesuai usianya. CP dirancang berdasarkan pase bukan per tahun. Satu pase memiliki rentang satu sampai tiga tahun. Bapak Ibu Guru Hebat pemahaman selanjutnya adalah bagaimana proses belajar dalam mencapai CP atau capaian pembelajaran. Salah satu pendekatannya yaitu pendekatan inkwiri. Mengapa pendekatan inkwiri? Sejalan dengan teori konstruktivisme yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran pendekatan ini mendorong murid untuk membangun sendiri pemahamannya. Tahapan pembelajaran inkwiri ini dapat membantu kita dalam mendesain rancangan pembelajaran sesuai dengan siklus inkwiri itu sendiri. Tahapan-tahapan tersebut bisa terangkai dalam beberapa tahapan seperti diawali dengan rasa ingin tahu, mencari tahu, memilih, kemudian membuat koneksi sendiri, kemudian mengambil makna, dan berakhir di aksi atau tindakan. Bapak-Ibu guru hebat, pemahaman selanjutnya adalah capaian pembelajaran dalam kurikulum. Dalam kurikulum prototipe, capaian pembelajaran menjadi acuan yang kita pakai untuk pembelajaran. Kompetensi-kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi TP atau tujuan pembelajaran, yang tersusun menjadi sebuah alur untuk satu pasel. Ini kita sebut sebagai alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP kita jadikan dasar untuk menyusun rencana dan strategi pembelajaran. ATP atau alur tujuan pembelajaran digunakan untuk menentukan modul ajar yang kita kembangkan atau kita pilih. Pemahaman selanjutnya Bapak-Ibu guru hebat yaitu kompetensi capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakter pelajar yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu. Profil pelajar Pancasila dijabarkan melalui 6 dimensi. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia. Kedua mandiri. Ketiga bernalar kritis. Keempat kreatif. Kelima bergotong royong. Dan keenam berkebinekaan global. Keenam dimensi ini menjadi rujukan saat menurunkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran maupun modul ajar. Mari kita renungkan Bapak-Ibu guru hebat bagaimana mata pelajaran kita dapat menanamkan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut. Bapak-Ibu guru hebat tidak terasa ya sudah masuk ke akhir modul 2 yaitu struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka termuat program sebagai berikut. Yang pertama adalah intrakulikuler yang kedua adalah ekstrakulikuler dan yang ketiga adalah program penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak-Ibu guru hebat inilah video aksi nyata saya dalam penyebaran pemahaman pelatihan mandiri dengan topik kurikulum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabilahi topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.